Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH Pemilih kartu KKS Merah Putih Penerima lama maupun penerima baru Ada kabar terbaru dan ini terkait Pencairan uang bantuan PKH tahap kelima Alokasi bulan September dan Oktober Yang proses pencairannya Ini sebentar lagi akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya kemarin Yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya ucapkan selamat Maupun KPM yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Bagi yang sudah cair saya ucapkan selamat terlebih dahulu Semoga pada pencairan bantuan PKH tahap kelima Alokasi bulan September dan Oktober besok Semoga uang bantuan yang akan diterima Cairnya sesuai Tidak berkurang sama sekali Kemudian ada informasi terbaru Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima Alokasi September dan Oktober Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan Kira-kira Anda akan cair berapa besok Apakah akan cair bertambah Atau akan cair berkurang Pada pencairan PKH tahap kelima September dan Oktober Dan berikut Informasi nominal uang bantuan PKH tahap kelima Alokasi September dan Oktober Para KPM PKH jangan sampai kaget Uang PKH ada yang cair senilai Rp150.000 Ada KPM yang akan cair senilai Rp583.000 Kemudian akan ada KPM yang cair senilai Rp1.050.000 Kemudian akan ada KPM yang cairnya melimpah senilai Rp1.400.000 Para KPM diharapkan harus tahu jumlah nominal terbaru pencairan PKH tahap kelima Alokasi September dan Oktober KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Kira-kira anda cairnya berapa Simak video ini hingga selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan PKH dan BPNT Di akhir tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH Cairnya setiap dua bulan sekali Khusus KPM yang cairnya lewat kartu KKS Kemudian sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH dan BPNT Itu cair setiap tiga bulan sekali Khusus KPM yang cairnya lewat PT POS Indonesia Dan pencairan PKH tahap kelima Maupun BPNT September dan Oktober besok Itu tetap akan dicairkan secara bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu Terkait nominal uang PKH tahap kelima Alokasi September dan Oktober Nominal terbaru yang harus diketahui oleh semua KPM Perlu diketahui bersama Pencairan PKH tahap kelima Alokasi September dan Oktober Itu cairnya dua bulan sekali KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Dan ini sedikit berbeda nominalnya Bagi KPM yang cair lewat kartu KKS Karena pencairannya setiap dua bulan sekali KPM yang bersiap akan cair Bantuan PKH tahap kelimanya Ini senilai 150 ribu rupiah Dan ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang mempunyai komponen satu anak SD Maka uang PKH tahap kelima Itu cairnya senilai 150 ribu rupiah Kemudian KPM yang akan cair Senilai 583 ribu rupiah Pada PKH tahap kelima Ini adalah bagi KPM yang mempunyai Satu anak SMP dan satu anak SMA Di dalam keluarganya Ini bersiap Uang PKH tahap kelima akan cair Senilai 583 ribu rupiah Kemudian kategori KPM PKH yang akan cair Bantuan PKH tahap kelimanya Ini senilai 1 juta 50 ribu rupiah Ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang di dalam keluarganya Yang mempunyai satu komponen disabilitas berat Di dalam keluarganya Dan KPM PKH ini juga memiliki komponen satu lansia Dan memiliki satu komponen anak SMP Maka uang PKH tahap kelima Alokasi September dan Oktober Itu cairnya senilai 1 juta 50 ribu rupiah Kemudian kategori KPM PKH yang bersiap Akan cair Bantuan PKH tahap kelimanya Ini cair melimpah senilai 1 juta 400 ribu rupiah Dan ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang di dalam keluarganya Ini memiliki komponen dua anak balita usia dini Dan memiliki komponen satu lansia di dalam keluarganya Maka jika ditotal uang PKH tahap kelima Ini akan menerima sebanyak 1 juta 400 ribu rupiah Besok PKH alokasi September dan Oktober Alhamdulillah cairnya melimpah Mari kita sama-sama doakan Semoga pencairan PKH tahap kelima anda Cairnya akan lancar Tidak ada masalah sama sekali Dan itulah informasi sangat penting Terkait nominal uang PKH tahap kelima Di akhir tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya